hai oke teman-teman balik lagi bersama skribo kali ini mas kribo lagi mau update ikan proses pengobatan jamur pada mata seperti ini temen-temen kelihatan enggak itu ada kapas-kapasnya sedikit ya biasa disebut jamur kapas teman-teman nah ini di ikan yang tak bilang namanya Minion itu loh atau SSP atau SP bebaslah terserah teman-teman bilangnya apa ini tak pindah tank malah kena jamur kapas pada matanya ini teman-teman makanya ini lagi proses pengobatan nah cara mengobatan jamur kapas itu gimana dan penyebabnya apa ya karena mungkin tempat baru terus airik kurang bagus terus kotoran jarang disedotin akhirnya kena jamur begini nah solusinya gimana mas kribo solusinya gampang tinggal rutin ganti air seperti ini kurangin segini tambah-tambah-tambah tiap hari teman-teman terus dikasih hiter cuman dikasih hiter sama yang namanya agliplavin dah menurutku ini obat mijarap dan ikannya sudah kembali perform ini sudah proses selama tiga hari tapi masih ada tompel-tompel kapasnya putih di bagian mata depan ini ya yang ini nih nih tuh kelihatan tol nah kalau ini bersih kemarin tuh hampir full temen-temen aku lupa nggak video-in nggak niat bikin konten eh terus ini ya malem-malem pengen bikin konten siapa tahu bermanfaat buat temen-temen teman-temen yang mengalami hal yang sama contohnya seperti ini tuh di matanya yang ini dalam nggak nah tutup ada putih-putih yang bagian depan dekat mulutnya itu oleh proses setiap hari ganti air 20% sedot kotoran masih hitar sama agliplatin aja dan 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 apa ya dan jaga kebersihan air lah intinya kalau ada juga temblek dibawah seperti ini bisa diambil-ambilin atau disipon biar ikannya sehat dan perform kemarin ikan ini muncul terus mojok gitu kan akhirnya sekarang udah lumayan perform selama tiga hari tapi ini nunggu bener-bener sembuh total bersih baru tak matiin hitter nah ini sebagian ya terutama fungsi dari di hitter lah teman-teman untuk membantu pengobatan pada ikan yang mengalami kena jamur atau bakteri atau parasit yang ada di luar tubuh si ikan ini teman-teman nih kalau menurutku untuk kalau kena penyakit di internal itu malah jangan di hitter sih menurutku karena malah bikin tambah jadi tapi kalau di eksternal atau di luar badan di kulit lah kalau kita korengin gini kasih hitter itu cepet sembuh ini buat si ikan terus puasa enggak mas kribu enggak ini enggak tak puasain ini sehari tak kasih makan tetap tiga kali ya logikanya gini orang sakit aja dikasih makan biar tambah sehat kalau enggak mau makan nanti tambah parah makanya nih tak usahain tak kasih pakan pakannya apa tentunya beda ini tak kasih pakan cacing tanah temen-temen biasanya kayak orang kena tipes itu ajalah ini menurut pengalamanku sendiri ya tak kasih cacing tanah temen-temen boleh ditiru boleh enggak ini hanya sharing pengalaman saja tuh montanet yang sini bersih yang sini tuh ada tompel ini putih-putih tuh kelihatan enggak bolak-bolaknya pada mata mungkin temen-temen ada yang mengalami bisa dikomentar terus ada juga cara pengobatan sama temen-temen mungkin juga berbeda treatment-treatmentnya bisa dikomentar biar temen-temen yang biara ikan ikan arwana itu enggak takut biara ikan arwana peralatannya mudah simpel dan gampang ya tuh kalau makan harian biasa apa ya paling jangkrik ikan cerai tapi ikan cerai nya harus disterilin dulu ya sebelum dikasih makan ke ikan temen-temen biar enggak ada parasit masuk ke ikan ini sekarang udah pakai peteng ukuran 60 juga cuman lebar 40 tinggi 40 temen-temen biar agak lebar ini kan kecil begini Oh sebenarnya enggak perlu akuarium lebar ada ukurannya sendiri lima tingkat ukuran ikan lah tingginya air kalau tinggal air lagi tak kurangin biar hiternya maksimal bekerja nanti kalau udah sembuh hiternya dicopot ya Mas ya dicopot lah jadi menurutku itu hiternya nggak perlu tiap hari nyala ikan sehat takutnya apa nanti ikannya bisa terbiasa atau kebal saat sakit dikasih hiternya malah nggak sembuh-sembuh juga makanya dimatuhin hiternya dicopot kalau lagi ada kena jamur wet spot atau dan lain-lain masalah ekstral penel pada ikan bisa dikasih hiternya kalau aku cukup pakai itu hiternya sama agak wapin garam ikan pakai enggak Mas tibu enggak pakai aku pemakaian garam ikan itu ya teman-teman sering-seringnya biasanya kalau akuarium baru diganti atau akuarium baru maksudnya akuarium diganti itu tetap pertama ikan misalkan nopo ini terus mau ganti ikan kosongin dulu koras total kas baru kasih garam ikan habis itu setelah itu setelah water jeng pengurasan air yang kata kasih garam ikan lagi teman-teman kenapa lo biar enggak singgut biar enggak kotor biasanya mau pada putih-putih terus berkerak susah bersih juga terus kembali lagi-lagi kan begini ikan kan ada lendirnya kalau kena garam kan biasanya lendir hilang teman-teman kasihan padahal proteksi ikan itu pada lendir inilah menurutku ya kalau menurut teman-teman bisa lain yung bisa diterangkan di kolom komentar saling belajar kalau aku persoalnya tiara arwana enggak ribet-ribet kok teman-teman ada air ada ikan terus aku jarang ukur pH terus lupa kemarin aja nggak tak bersihin selama tak tinggal keluar kota eh enggak tahu nih matanya berkabut atau kena jamur kapas cuman ini udah lumayan kita iber tiga hari udah menindingan bolo-bolo tuh udah mau makan makannya tambah lahap pas kena jamur kemarin perasaan emak nafsu makannya berkurang ya orang sakit itu nafsu makan berkurang mau makan susah harus dipaksa tapi harus dikasih makan teman-teman bisa kurangi porsi makannya kalau aku paling sehat pas kena kapas ini tetap makan ya pagi 2 siang atau sore 2 jangkrik atau dua cacing malamnya dua nanti kalau udah normal baru makan jangkrik mau lima mau enam itu pokoknya yang penting ada yang dikonsumsi ikan teman-teman biar ikannya juga ada tenaga ada stamina kan kebutuhan protein dan vitamin vitaminnya juga terpenuhi karena ini kan bukan ikan di alam liar karena sudah dipindahkan di akuarium tuh menjadi perform lagi sudah mulai bening begini matanya yang sebelah satu Coba ada sini nih Minion Minion lihat sini nah tuh depannya ini tuh tak mendinganlah bolo-bolo daripada kemarin walaupun enggak enak dilihat pokoknya aku tuh giatel kalau ikan enggak enak dilihat terus perlu di usik-usik dikit biar bagus ya mungkin itulah teman-teman sharing-sharing Mas Kripo hari ini salam satu hobi semoga bermanfaat jika ada kekurangan dalam pembuatan video ini harap dimaklumi bisa ditambah-tambah di kolom komentar kita saling belajar salam satu hobi salam Hai itu power bye bye